Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal KOTIM Bersama saya, Fibis Rayu Anita, berikut informasi selengkapnya 7 bangunan rumah semi-permanen di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Rabu 30 Agustus dini hari Ludes terbakar Kebakaran yang menelan kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah tersebut diduga terjadi akibat konsleting listrik Kobaran api membumbung tinggi menghanguskan bangunan rumah semi-permanen di Jalan Iskandar RT11 RW12 Kecamatan Mentau Baru, Ketapang Sampit Peristiwa kebakaran di kawasan padat penduduk yang terjadi sekitar pukul 3 dini hari tersebut mengagetkan warga sekitar yang sedang tidur Warga baru menyadari adanya peristiwa kebakaran ketika api sudah membesar Setidaknya ada 7 bangunan rumah bermaterial utama kayu yang pada saat itu Ludes terbakar di lalap si jago merah Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lima, tujuh, lima, tujuh, lima, tujuh Jadi rumah sempiannya berapa? Dua Dua rumah Kita jam tiga Kita habis minum Minum Nonton berita Di TV jam tiga Biasanya kita habis luat subuh Jadi lampunya mati Terajut keluar, dikira dia mengetek Sekalinya api itu ganal sudah Padahal masuk itu ada sampai setengah jam pan Aku masuk itu sampai setengah jam pan Sebelumnya memang belum terlihat api? Tidak, tidak sama sekali Tiba-tiba muncul Ini kan kita duduk di daerah, motok sini Motok sini Jadi sempat diselamatkan? Dibantu relawan pemadam kebakaran Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dengan cepat berupaya memadamkan api Agar tidak terus meluas Apalagi jarak antara rumah di kawasan itu saling berdekatan Menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki untuk menyuplai air Kebakaran bangunan rumah tersebut akhirnya bisa dipadamkan dengan waktu sekitar 2 jam Hari selasa sekitar jenis-jenis 4 jam Terjadi kebakaran di lingkungan sampai 11 atau 12 Yang terdampak sekitar 9 sampai 10 rumah Ada yang habis sama sekali Terus tadi tadi sudah ada didatangi sama Pak Camat juga Ada laporan ke kelurahan juga sudah mulai dari kelurahan sudah turun Diharkan mungkin ada bantuan atau ataliasinya buat keluarga kita Mereka ada yang terkeluarkannya sudah di rumah Peristiwa kebakaran yang diduga terjadi akibat konsulating arus listrik tersebut Saat ini telah ditangani oleh aparat kepolisian setempat Garis polisi juga telah dipasang untuk mengamankan barang bukti Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Namun kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa ini diperkirakan mencapai 500 juta rupiah lebih Mas Hud Badarudin, Hayat TV Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kota Waring Timur Menggelar Kegiatan Edukasi Wisata Museum 2023 Rabu 30 Agustus Kegiatan ini untuk mengenalkan Museum Kayu Sampit kepada para pelajar dan masyarakat umum Diawali dengan pembacaan puisi oleh salah seorang penyair sampit Kegiatan Edukasi Wisata Museum 2023 secara resmi dimulai Bertempat di Museum Kayu Sampit Event kebudayaan ini digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Waringin Timur Kegiatan Edukasi ini diikuti oleh ratusan pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas dan sederajat Para pelajar tersebut tidak hanya berasal dari dalam kota Sampit Tapi juga dari beberapa kecamatan di luar kota Selain menelusuri masa lalu Kota Waringin Timur melalui berbagai koleksi yang ada di Museum Kayu Sampit Para pelajar juga mendapat pengetahuan terkait fungsi serta manfaat museum Melalui kegiatan ini diharapkan akan menumbuhkan kecintaan para pelajar terhadap museum Sehingga akan tumbuh semangat untuk melestarikan hasil kebudayaan di masa lalu Tidak semua pelajar pernah ke sini Nah melalui kegiatan yang menyasar para pelajar ini Kita juga akan mengkomunikasikan kepada pelajar Sehingga nanti mereka bisa menyampaikan kepada guru Dan syukur-syukur juga tertarik untuk memelihara Karena ada banyak barang-barang peninggalan nenek moyang mereka Baik itu dari kuningan, mungkin juga ada yang manuskrip Tidak, itu ada tersimpan di rumah tangga mereka Dengan mereka paham bahwa itu benda bersejarah Otomatis ada kesadaran untuk melestarikan, menyimpan dan bahkan memanfaatkannya Selain wisata edukasi, pada event ini juga diadakan berbagai lomba Antara lain lomba melukis telawang Serta membaca dongeng daerah dan berbagai lomba lainnya Mas Hud Badarudin, Hayat TV Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan Masih menyelimuti kota sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Terutama saat pagi hari Mencegah timbulnya dampak negatif bagi kesehatan Pelajar diimbau menggunakan masker saat munculnya kabut asap Kabut asap cukup pekat dampak kebakaran hutan atau lahan Rabu 30 Agustus pagi tampak menyelimuti kota sampit Seperti yang terjadi di sekitar kawasan sekolah dasar SD Negeri 1 Baamang Barat Kecamatan Baamang Sehari sebelumnya titik api kebakaran hutan atau lahan memang cukup banyak terjadi di Kecamatan Baamang Polusi kabut asap ini tentunya membahayakan bagi kesehatan Terutama terhadap penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA Untuk itu pihak SD Negeri 1 Baamang Barat mengimbau kepada seluruh siswanya Agar menggunakan masker Hal ini sebagai upaya agar para siswa terhindar dari penyakit ISPA Kabut asap yang cenderung muncul pada pagi hari ini Membuat para siswa harus terpapar kabut asap saat mereka berangkat ke sekolah Termasuk juga saat para siswa beraktivitas di sekolah Meski belum semua siswa menggunakan masker Namun pihak sekolah terus mengingatkan kepada siswanya untuk menggunakan masker Dalam menyikapi hal tentang kabut asap ini Memang di tempat kami ini sudah setiap Setiap sebelum masuk itu kami pesankan dan kami tekankan kepada peserta didik Karena memang kabut asap khususnya di wilayah Bambang Barat ini sering terjadi kebakaran Maka kami menginstruksikan kepada peserta didik dan juga kepada dewan guru Agar untuk sementara ini untuk menggunakan masker Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Misalnya apalagi sekarang ini rawan sekali terkait dengan penyakit inspeksi saluran pernapasan Dari asap-asap yang ada ini juga bisa mengganggu Aktivitas belajar di kelas Dan juga aktivitas belajar di kelas Serta mungkin itu juga bisa mengganggu kesehatan mata untuk anak-anak Selain mengganggu pernapasan dengan aroma kebakaran lahan yang cukup menyengat Kabut asap juga membuat mata terasa perih Kabut asap yang menyelimuti kota Sampit memang tidak berlangsung lama Dan cenderung muncul saat pagi hari Kabut asap berlahan menghilang seiring dengan semakin teriknya sinar matahari Dan mulai kencangnya tiupan angin Mas Hud Badaruddin, Hayat TV Terima kasih telah menonton! Beralih keberitaan dari Kota Waringin Barat, Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat pada hari menggelar Rapat Paripurna ke-1 Masa Sidang 3 Tahun Sidang 2023 Dalam rangka penutupan Masa Sidang 2 Sekaligus pembukaan Masa Sidang 3 Tahun Sidang 2023 Lima buah ran perda telah rampung dibahas dan ditetapkan menjadi perda pada masa Sidang ke-2 Tahun Sidang 2023 DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat Selain fungsi legislasi pada masa Sidang ke-2, DPRD Kota Waringin Barat juga telah melaksanakan fungsi lainnya, seperti fungsi anggaran dan lain sebagainya Termasuk juga telah menyerap aspirasi ke sejumlah daerah pemilihan yang dilaksanakan pada bulan Juli 2023 lalu Hal tersebut disampaikan pada saat Sidang Paripurna dengan agenda penutupan Masa Sidang ke-2 Tahun Sidang 2023 Sekaligus pembukaan Masa Sidang ke-3 Tahun Sidang 2023 di gedung DPRD pada Rabu 30 Agustus 2023 Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kota Waringin Barat Mulyadin dan dihadiri oleh PLH Sekretaris Daerah Kota Waringin Barat Juni Gultom serta dihadiri jajaran DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat Menurut Wakil Ketua 1 DPRD Kota Waringin Barat, Mulyadin menyampaikan bahwa pada masa Sidang ke-3 Tahun Sidang 2023 ada empat buaran perda yang akan dibahas bersama pemerintah daerah Kota Waringin Barat dimana keempat ran perda tersebut berasal dari inisiatif DPRD Kota Waringin Barat dan juga usulan dari pemerintah daerah Kota Waringin Barat ada pun empat buaran perda yang akan dibahas pada masa Sidang ke-3 yakni ran perda tentang Ketenaga Kerjaan ran perda tentang Hak Kekayaan Intelektual Daerah ran perda tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan dan ran perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Pak Mulyadin Wakil Ketua 1 DPRD Kota Waringin Barat dan pada hari ini Alhamdulillah kita melaksanakan rapat paripurna penutupan masa Sidang 2 sekaligus pembukaan masa Sidang 3 tahun 2023 karena dalam setiap tahun kita itu membagi masa Sidang itu menjadi 3 bagian yaitu masa Sidang 1, masa Sidang 2 dan masa Sidang 3 dimana masa Sidang 3 ini dilakukan dari bulan akhir Agustus sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu berakhir pada bulan Desember mungkin demikian yang dapat saya sampaikan Pada masa Sidang sebelumnya DPRD Kota Waringin Barat pun telah menyampaikan hasil reses DPRD Kota Waringin Barat ke masing-masing daerah pemilihan dalam kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kota Waringin Barat menampung aspirasi masyarakat sehingga reses ini merupakan kegiatan yang sangat penting sebab melalui reses ini juga pihak DPRD dapat mengetahui apa saja yang mesti diperjuangkan sehingga hasil reses telah akan disampaikan kepada pemerintah daerah Kota Waringin Barat untuk selanjutnya dibahas bersama Tim Liputan SBTV Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini Saya Fibi Serayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!